Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua Pernahkah Anda Mendengar tentang orang-orang yang meninggal Namun jasadnya tetap utuh Tanpa mengalami kerusakan Yang biasanya terjadi pada mayat Hari ini kita akan membahas tentang 5 golongan orang yang jasadnya tetap utuh Setelah meninggal Yuk mari kita simak bersama-sama 1. Para Nabi dan Rasul Para Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah SWT yang diberikan keisimewaan tertentu Termasuk kesucian jasad mereka setelah meninggal Dalam sejarah beberapa jasad Para Nabi dan Rasul ditemukan tetap utuh Bahkan setelah berhadap-hadap meninggalnya 2. Orang-orang soleh dan wali Allah Orang-orang soleh dan wali Allah Yang hidup dalam keimanan dan takwa Seringkali diberikan keberkahan oleh Allah SWT Termasuk dalam keadaan jasad mereka setelah meninggal Ada banyak kasus di mana jasadnya para wali Allah Ditemukan tetap utuh dan tidak mengalami Pembusukan 3. Martir Martir atau syuhada yang kukur dalam jihad Fisabilillah seringkali diberikan keberkahan oleh Allah SWT Termasuk dalam keadaan jasad mereka setelah meninggal Mereka dianggap sebagai pahlawan agama Yang dapat keistimewaannya di dunia dan di akhirah 4. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid Selain martir dalam jihad Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid Dalam berbagai keadaan juga sering diberikan keberkahan oleh Allah SWT Jasad mereka bisa tetap utuh sebagai tanda keberkahan dari Allah SWT 5. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan suci dan bersih Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid Dan bersih baik secara fisik maupun spiritual Seringkali diberikan keberkahan oleh Allah SWT Mereka yang hidup dalam taat kepada Allah SWT Dan menjaga kesucian diri Seringkali meninggalkan jasad yang tetap utuh setelah meninggal Itulah lima golongan orang jasadnya tetap utuh setelah meninggal Meskipun fenomena ini mungkin langka Namun menjadi tanda keberkahan dan keistimewaan dari Allah SWT Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kehidupan mereka Dan berusaha menjalani kehidupan yang penuh dengan taat kepadanya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk konten-konten islami lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton